Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di flipstudy.com Kali ini kita akan melanjutkan Tutorial yang sebelumnya Teman-teman bisa buka Pada Modeling yang sudah Teman-teman buat Kali ini kita akan coba Membuat tekstur pada karakter ini Oke kita masuk ke Edit Mode Disini sebelumnya kita akan Tambahkan bagian telinga Kita akan seleksi bagian ini Tekan Shift D Untuk menduplikat Lalu Scale Perkecil Oke Tekan 3 untuk bagian samping Oke kita Perkecil Seperti ini Kita aktifkan icon ini Lalu kita berkecil Lalu tampak ke depan Klik icon panah Extrude Oke Telinga sebelah kanan sudah jadi Kita tekan L untuk seleksi Shift D untuk copy Lalu kita geser Oke seperti ini Telinganya sudah jadi Lalu kita masuk ke tab berikutnya Yaitu Texturing Sebelumnya kita save dulu Ctrl S Save Save disini Bisa juga Untuk men-nexture Kita menggunakan software tambahan Yaitu GMP Disini Pada Ubuntu mungkin sudah tersedia Tapi yang Menggunakan software Windows Mungkin perlu mendownload dulu Di Apa Di software center nya Disitu bisa di download Untuk Windows dan Lalu di install Oke untuk memulai Kita tekan new Oke disini kita akan membuat tekstur Kita menggunakan icon ini Kita tarik disini Kita drag Menggunakan klik Kiri Kita kasih warna coklat Seperti ini Oke Kita warnakan Menggunakan icon ini Shift B Seperti ini Ini digunakan untuk Warna kulitnya Kita hilangkan seleksi Menggunakan icon ini Kita klik Hilangkan seleksi Lalu kita aktifkan Icon path Untuk Membesarkan tampilan Kita menggunakan Control Lalu kita scroll ke depan Kita kasih warna hitam Bisa klik hitam disini Lalu kita klik disini Membentuk rambut Acak Hidup Oke Okay Ekan enter Lalu kita masuk ke ini lalu kita isikan rambutnya sudah jadi oke selanjutnya kita akan membuat bajunya menggunakan icon ini tekan R lalu kita seleksi disini kita kasih warna misal orange kita isikan oke kita akan brush agar warnanya tidak polos kita brush kita gunakan brush yang halus kita perbesar warnanya kita kasih warna kuning opacitnya kita kurangin seperti ini oke hilangkan seleksi menggunakan icon ini kita masuk kesini kita akan kasih garis pada bajunya kita kasih warna coklat oke kita masukkan warnanya lalu kita garis lagi di bagian atasnya kita kasih warna lagi hilangkan seleksi kita akan membuat bagian tangannya kita kasih warna yang sama dengan baju oke disini hilangkan seleksi lalu kita seleksi bagian sini kita akan kasih warna kulit oke kita masukkan warna hilangkan seleksi lalu kita kasih warna untuk bajunya eh untuk celananya kita kasih warna ini masukkan warna hilangkan seleksi lalu kita akan kasih untuk kakinya warna kulit seleksi dengan ini oke hilangkan seleksi setelah itu kita akan buat oke cukup bajunya seperti ini kita akan save pilih png disini disini juga kita harus kasih dot png kita masukkan ke folder yang yang kita setiakan oke save oke namanya sama oke sekarang kita akan mewarna ini kita lihat sudah jadi kita akan menggunakan tekstur ini untuk pewarnaan kulitnya oke kita masuk ke edit mode disini kita seleksi bagian ini kita akan bagi dua halamannya tekan T untuk menghilangkan panel oke tekan ini kita masuk ke UV kita akan kasih tekstur dulu material disini sudah ada materialnya untuk menambahkan baru kita klik plus disini lalu new disini ada teksturnya kita tambah make or movie kita masukkan tekstur yang tadi kita buat ada di download oke ini kita akan ganti menjadi UV disini kita akan masukkan gambarnya seperti ini kita masuk tab tekan U kita seleksi pada mukanya tekan U unwrap kita ini terseleksi kita S scale disini kita bisa lihat teksturnya masuk ke object mode kita kita depankan bagian ini lampunya kalau tidak kita aktifkan disini ada yang namanya tekstur solidnya single teksturnya seperti ini kita akan lihat G kita paskan bagian bawahnya kita angkat ke atas G tekan G lalu Y seperti ini Lalu bagian samping tekan 3 U unwrap lalu scale G kita lihat usahakan nyambung disini kita akan geser seleksi bagian ini G X seperti ini tekan shift agar pergeseran nanya lombat oke sekarang bagian belakang tekan ctrl 1 bagian sebelumnya untuk yang menggunakan laptop kita aktifkan dulu disini user prevent disini emulet number kita aktifkan lalu save oke tekan ctrl 1 untuk tampak belakang tekan U unwrap disini kita masuk ke tekstur lalu kita paskan S G S G oke kita putar karena bentuknya terbalik R R 180 oke seperti ini sudah sekarang bagian ctrl 3 untuk tampak samping lalu seleksi bagian ini face-nya unwrap lagi lalu masuk ke tekstur scale G ini terbalik kita akan putar R min R min 90 R 90 tekan S Y G S S X S Y G oke rambutnya rambutnya sudah semua bagian atas kita kasih tekstur hitam U unwrap scale kita geser ke atas kasih warna hitam oke sekarang bagian telinga kita seleksi telinga L dan sebagian sini L lalu tekan satu U ini disini sudah terseleksi kita masuk ke gambar kita G disini kita ambil warna kulit oke warna sudah menjadi kulit kita tekan L pada disini lalu masukkan ke warna kulit G oke bagian baju kita seleksi bagian depan dan belakang lalu kita U project from view disini kita paskan disini G S X masuk ke dalam S G S S Y oke seperti ini bagian 3 kita seleksi bagian ini B untuk seleksi samping kanan samping kiri tekan 3 U project from view masuk solid disini masuk ke tekstur kita scale G seperti ini G kita scale S kita masukkan ke dalam scale G kita usahain ini pas scale G G ke atas scale S Y oke seperti ini oke bagian atas disini bagian ini kita kasih warna oran ini sudah terseleksi kita geser oke bagian bawah kita juga akan kasih warna masuk ke gambarnya lalu disini sudah terseleksi kita G kita kasih warna oran seperti ini oke oke sekarang kita masuk ke bagian tangan seleksi bagian ini depan belakang telah terseleksi bagian sini juga B depan belakang tekan U project from view masuk ke gambar kita akan seleksi bagian ini hilangkan seleksi menggunakan A lalu B untuk menyeleksi bagian ini kita masuk ke solid tab G kita rotasi R 90 G kita paskan disini S Y S X kita geser G seperti ini ini bagian tangan ini bagian bajunya belakang sudah bagian tangan yang sebelah kiri belum kita akan paskan G R 90 R 180 terbalik S G S X kita besarkan kita samakan dengan yang sebelumnya S Y S Y G G G ini kita akan seleksi bagian atas bawah bawah atas oke tekan 7 U tekan Z untuk transparan tekan U project point view lalu kita masuk ke gambar tekan solid kita hilangkan seleksi menggunakan A lalu B R 90 G seperti ini usahakan gambarnya pas G ke bawah ke bawah G seperti ini E sebelah sini A B sebelah sini diseleksi R 90 G R 180 seperti ini kita paskan G tekan shift untuk memelankan gerakan oke seperti ini bajunya sudah jadi kita akan buat bagian sini kita juga akan warna disini masuk ke gambar disini sudah terseleksi kita G kita masukkan ke warna blade oke disini kita akan menyeleksi bagian kaki kita tekan B disini B disini oke tekan U project from view masuk ke gambar G kita akan kasih ke gambar ini oke yang ini kita seleksi kita share kita paskan disini oke oke seperti ini kita tinggal bagian sampingnya tekan tiga kita seleksi B oke ini bagian bawah tidak usah terseleksi oke seperti ini tekan U project from view masuk ke gambar S X G S G oke kita lepaskan oke bagian belakang sini agak meleset kita lepaskan tekan A G oke depan juga tekan A G seperti ini G oke bagian bawah kita seleksi kita kasih warna kulit oke 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 teks turing sudah jadi setelah ini kita akan membuat bagian matanya hidung dan mulutnya oke teman-teman selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba